Halo guys, balik lagi bersama gue Sinafala Game Dev dan pada video kali ini gue bakalan buat game Warung Simulator ya, game ini mirip-mirip sama game trader Life Simulator yang sama-sama temanya itu untuk membangun suatu usaha dan kita perlu menyenangkan customer ya, customer itu adalah raja gitu jadi pada video kali ini gue bakalan ngebuat Warung Simulator alias serimekan dari trader Life Simulator ya, gue tuh suka banget sama game-game yang kayak bisa tentang uang gitu tentang manajemen uang atau manajemen suatu usaha gitu jadi pada video kali ini gue bakalan ngebuat game Warung Simulator ya, Warung Simulator ini sendiri gak bakal kayak trader Life Simulator gak bakal sama karena Warung Simulator ini ya kayak judulnya gitu Warung Simulator mirip-mirip ntar gamenya itu ntar kayak warung beneran di Indonesia dan bahasanya sendiri akan menggunakan pake bahasa Indonesia kalian nonton aja video ini sampai habis dan mungkin ada part 2-nya kalau kalian suka, like video ini dan kalau kalian gak suka, dislike video ini gak bakal sama-sama pertama-tama ya udah pasti Jalan Atta Maju, mundur, kanan, kiri ya itu kayak biasa lah ya yang kedua pasti kita butuh tokonya dong iya dong, disini udah ada warung namanya Toko Kusima ya warung-warung Indonesia banget lah ya ini adalah Warung Sembako nah disitu udah ada rak dan udah ada ruangan dan sebelah kirinya ada Toko Milo jadi kita bisa beli buat beli Milo ya ntar mungkin ada plesatan-plesatan aja kayak Milau atau gimana gitu disini kita bisa beli Milo kita bisa beli yang ukuran bubuk 1 kg atau yang kecil 110 ml nah ini masih belum ada pelanggan ya cuman gimana gitu biar ada pelanggan yang dateng sendiri gitu nah disini kita juga bisa ambil barang ya kita bisa taruh juga yang tentunya nah ntar ini ada diisi lagi sama toko minyak goreng ya minyak goreng ini langka ya sekarang-sekarang jadi nah sama sebelahnya lagi Indomie minyak goreng itu ya langka gitu kenapa bisa langka? gak tau juga mungkin ada produktor atau apa gitu gak tau disini kita udah sampai situ aja nah sebelah kirinya kita dan ini oke langsung ini kita upgrade ya nah sekarang untuk update-an yang tadi itu sebenarnya ya udah di update sekarang sekarang warungnya udah ada tutup dan sekarang udah ada customer-customer jadi mereka tuh mau beli Milo gitu ya Milo lah nah disini juga kita bisa kasih-kasih yang ke dia ntar dia hilang secara langsung nah ya dan duit kita mungkin akan bertambah ya nah karena warung kita tutup jadinya ya udah gitu gak datang-datang lagi nah sekarang kita bisa buka tokonya nah ini dia tokonya kita bisa tutup lagi kita bisa buka dan tutup nah setiap kita buka itu pas kita buka tokonya ntar dia datang orangnya dia spawn dan kita bisa kasih gitu nah sekarang ada update-an terbaru yaitu mobil ya ini udah ada mobilnya tekan T untuk untuk masuk ke dalam mobil nah disini juga ada counter vivo kita bisa beli lalu kita pencet H nah ntar keluar bambil RIT kita transfer ke dompet 200 juta dan back kita bisa beli ini mobilnya 45 juta ya kita pencet T atau untuk membeli dan masuk ke mobil ke CT harga 45 juta dan duit kita langsung berkurang 45 juta kita masuk aja ke mobilnya kita bisa ke belak kanan, belak kiri lalu nah disitu ada rumahnya rumah pembeli sih itu sebenarnya ntar dia spawnnya di dalam rumahnya gitu nah kita bakal menjadi pengemudi taksi pengemudi pengemudi handle oke kita bila kanan, bila kiri kita muter sini jangan lebih jatuh oh ya ini ntar mungkin kotanya akan di perbesar mungkin akan diperbesar karena ini petek banget tapi kita pakai mobil ini ceritanya tuh kayak pedesaan gitu loh guys ya jadi warungnya tuh udah bisa dibuka nah kalau kita tutup warungnya pelanggannya gak datang-datang nah kita masih punya mobil mobilnya 45 juta ini uang itu dan harganya itu mungkin bisa berubah-ubah kita bisa turun kita bisa naik lagi kita bisa turun lagi dengan mau mencet oke kalau naik pencet jadi kita bisa datang lebih cepat gitu nah ini ntar mungkin sama kayak internet cafe simulator yang ada mobilnya gitu oke kita belok kiri ke kiri nah kita bakal parkir ke kiosnya Indomie oh iya karena Indomie belum dibuat gitu kiosnya oh iya sebenarnya yang kiosk minyak warung itu kayaknya udah jadi gitu nah ini dia mobilnya sudah terparkir kita bisa naik lagi pencet T dan iya gitu 45 juta loh guys kita bisa memenangkan mobil ini dan gitu saja buat video kali ini dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen see you in the next video oh iya ini kita closing bye bye